Berikutnya pemirsa gaji yang besar ternyata tak menghalangi niat Karen Agustiawan untuk mundur dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan nantinya pengganti Karen akan berstatus sebagai penjabat sementara hingga ada keputusan dari pemerintahan yang baru. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan telah menerima surat pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Namun Dahlan hanya mengatakan Karen mundur karena alasan keluarga dan ingin berkonsentrasi mengajak di luar negeri. Pengamat yang juga mantan Sekretaris BUMN Said Didu menduga, Karen mundur sebagai Dirut Pertamina diduga adanya tekanan yang besar saat dia menjalankan tugasnya saat ini. Baik dalam negosiasi kenaikan harga LPG 12 kg maupun dalam penyelesaian utang subsidi BUMN Pemerintah ke Pertamina yang mencapai Rp49 triliun. Gaji Karen yang mencapai lebih dari Rp200 juta per bulan tidak menyurutkan niatnya untuk mundur dari perusahaan minyak dan gas negara tersebut. Kekayaan Karen pun dipantau publik. Sebelum menjabat di Ruut Pertamina, kekayaannya mencapai Rp1,9 miliar. Setelah menjabat di Ruut Pertamina pada 2009, kekayaan perempuan lulusan teknik fisika Institut Teknologi Bandung ITB tersebut menjadi Rp2,5 miliar atau naik Rp600 juta. Karir Karen dimulai sebagai analis dan programmer mobil oil Indonesia dan selanjutnya berkembang menjadi Direktur Hulu Pertamina pada 5 Maret 2013. Pemerintah memperpanjang jabatan Karen sebagai di Ruut Pertamina untuk periode kedua, 2013-2018. Selama 6,5 tahun berkarir, Karen sudah membawa Pertamina menuju perusahaan berkelas dunia. Menurut anggota komisi 7 DPR dari PDI Perjuangan, pengunduran diri Karen masih menjadi tanya-tanya besar. Apa ini hipotesisnya? Kalau dari ini terjadi perusahaan 6 tahun, perusahaannya oke, masuk Global Fortune, kemudian dia punya Brigade 200K, 200K, lalu tiba-tiba caw. Kwasan mark, bagi kami kwasan mark. Tetapi kalau toh itu kemudian diambil, maka jawaban satu-satunya adalah mandat kami. Ini hipotesis ya, sekali hipotesis, itu adalah konservasi politik yang berubah. Pengganti Karen nantinya akan ditentukan oleh Komisaris Pertamina. Menek BUMN Dahlaniskan menjelaskan, nantinya pengganti Karen akan berstatus sebagai pejabat sementara hingga muncul keputusan dari pemerintah baru. Tim Liputan, MitroTV Ya, pemirsa besarnya tekanan menjadi petinggi perusahaan milik negara diakui Direktur Utama PT Pelayaran Indonesia II, Richard Joss Lino. Menurutnya memang hanya ada dua pilihan bagi seseorang. Begitu ditunjuk sebagai Direktur Utama BUMN seperti Karen maupun dirinya, yaitu mengundurkan diri atau melawan arus tekanan yang ada secara tegas. Mundurnya Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina yang terkesan mendadak langsung menuai beragam reaksi. Salah satunya dari sesama pimpinan BUMN, Direktur Utama PT Pelayaran Indonesia II, Richard Joss Lino. Menurutnya memang tidak mudah untuk menjadi pimpinan di perusahaan milik negara karena memang cenderung banyak tekanan. Dan saat tekanan semakin besar, hanya ada dua pilihan untuk menghadapinya, yaitu mengundurkan diri atau melawan secara tegas. Jadi di BUMN itu tidak mudah, apalagi di BUMN-BUMN di mana itu exposure kepada publik, di mana di tempat itu banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan, itu tidak mudah. Jadi kalau, makanya dari mula, banyak orang tahu dari semula saya masuk ya, saya bilang, saya itu tidak takut diganti. Kalau takut diganti tidak bisa jadi di BUMN, tempat-tempat yang highly exposure ya, seperti di Pertamina, di PLN, di Pelabuhan, gini ya, ini kan macam-macam. Yang menterian terkait aja mungkin lima, enam menterian terkait. Pengusahanya juga, pengusaha besar-besar semua, instansi pemerintah, militer, itu banyak sekali di sini. Saudara mundurnya Karen Agustiawan dari Kursi, Direktur Utama Pertamina, menimbulkan beragam spekulasi. Salah satunya terkait penganuliran kebijakan Pertamina menaikkan harga LPG 12 kg. Salah satu kebijakan Karen di Pertamina yang dimentahkan pemerintah adalah terkait harga LPG 12 kg. Dua kali Pertamina hendak menaikkan harga komoditas non-subsidi ini, dua kali pula pemerintah menganulir. Padahal, penaikan harga LPG 12 kg merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mencatat adanya kerugian bagi Pertamina. Tanpa kenaikan harga, kerugian Pertamina dari LPG 12 kg mencapai 6,5 triliun rupiah per tahun. Padahal, merugikan perusahaan milik negara bisa dibilang tindakan merugikan negara alias korupsi. Yang terakhir kan Pak CT, itu kalau mau naikkan tunggu persetujuan dari Presiden. Ya, artinya di sini Pertamina tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pada saat yang bersamaan kita lihat bagaimana secara vulgar pemerintah itu melanggar undang-undang. Apalagi BPK ini kan lembaga yang memang sudah diatur di konstitusi. Fungsinya untuk mengaudit keuangan negara. Lalu hasil auditnya kok malah diingkari, tidak dijalankan. Dan saudara, untuk mengetahui penyebab pasti di balik mundurnya, Karen Agustiawan. Kami sudah tersambung melalui sambungan satelit dengan Vice President Cooperate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir. Selamat petang Pak Ali. Selamat petang Mas Saiman dan Mbak Denta. Kenaikan LPG 12 kg yang menjadi penyebab Bu Karen mengundurkan diri, betul? Tidak ya, jadi saya tegaskan di sini bahwa mundurnya Ibu Karen, ini sebetulnya prosesnya sudah berlangsung sangat lama ya, lebih dari setahun yang lalu. Dimana pada saat beliau akan diperpanjang untuk periode lima tahun kedua, beliau sebetulnya sudah menyampaikan keberatan kepada Menteri BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina. Nah, pada saat itu ya, sekitar bulan Maret 2013, namun dengan pertimbangan seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Dahlan di media, bahwa untuk menjaga keberlangsungan proses kinerja yang sudah semakin baik di Pertamina ini, maka Pak Dahlan kemudian menolak permohonan Ibu Karen untuk mengundurkan diri tahun lalu. Dan rupanya Ibu Karen tidak pernah lelah ya untuk terus berusaha melobi agar diizinkan untuk berhenti sebagai Direktur Utama Pertamina. Dan saat inilah mungkin dirasa sebagai saat yang tepat bagi beliau untuk mengundurkan diri, mengingat Pertamina juga sekarang sistemnya sudah berjalan, kinerjanya juga sedang bagus ya, dalam lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan laba, dan untuk itu beliau mengharapkan proses regenerasi itu berlangsung saat ini. Dan sebagaimana yang diketahui, pemegang saham akhirnya memberikan izin Ibu Karen untuk mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Utama Pertamina. Baik Pak Dahlan, kalau kita bicara soal tadi kemungkinan ada penilaian bahwa mungkin mundurnya Ibu Karen adalah karena wacana kenaikan LPG yang terus dianulir oleh pemerintah. Nah, padahal kita tahu konsekuensinya adalah jika LPG 12 kg itu tidak naik, maka Pertamina akan mengalami kerugian yang luar biasa, dan artinya juga akan disalahkan siapa lagi kalau bukan Direktur Utama. 5 triliun katanya. Boleh jika memang publik memilih atau menilai posisinya adalah seperti itu Pak. Jadi memang banyak berkembang spekulasi ya, dan salah satunya adalah masalah kenaikan harga LPG. Yang dikatakan tidak disetujui. Jadi, ini sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya. Ya, proses ini sudah berlangsung lama, ya, dan LPG 12 kg pun saat ini masih menunggu, sebetulnya masih menunggu rapat koordinasi bidang perekonomian. Ya, dan nanti hasilnya akan disampaikan kepada Pertamina. Nah, jadi memang surat sesmenku itu kan meminta untuk menunda jangan tanggal 15 Agustus. Dan itu nanti akan dibahas. Ya, Pak Ali terakhir, ada pesan yang disampaikan Bukaren kepada seluruh kerewan Pertamina? Ya, jadi, apa, karena ini sudah sebetulnya kita ingin hal ini berlangsung dengan lancar, ya, dan ini sudah ramai di media, maka kewajiban bagi kami, ya, terutama Ibu Karen, untuk menyampaikan ini secara langsung kepada karyawan Pertamina, ya, sebagai stakeholder internal kami. Dan di dalam pesan tersebut, ya, Ibu Karen menegaskan, ya, bahwa keputusan untuk mundur ini memang berat bagi beliau, tapi karena ada masalah pribadi, beliau ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, karena beliau sudah 6,5 tahun sebagai anggota direksi PT Pertamina Persero, ya, dan proses regenerasi ini agar berlangsung dengan baik. Sudah ada kandidat, Pak, siapa yang akan menggantikan Ibu Karen? Terakhir? Itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham, tapi kalau boleh saya sampaikan di sini, ya, proses yang akan berlangsung nanti, ya, Dewan Komisaris, ya, akan menentukan atau menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama sambil menunggu ditetapkannya Direktur Utama yang definitif. Baik, terima kasih, Pak Ali, atas waktunya di Kompas Petang sore ini. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih.